Ya ini sudah terlihat Jessica Rumalowongso didampingi dengan kuasa hukum Nampak menangis Ya pemirsa disini juga tadi dikatakan oleh saksi ahli Richard Collins yang menyatakan bahwa seharusnya dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh Untuk mengetahui apakah penyebab kematian dari Wayan Myrna Saling itu merupakan berasal dari cyanida atau tidak Jika hanya diambil sampel dan itu ditemukan dalam barang bukti nomor 5 Yang menyatakan bahwa ada 0,02 miligram cyanida Itu tidak dapat disimpulkan atau tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk menyatakan bahwa Penyebab kematian dari Wayan Myrna Saling adalah merupakan cyanida Kesaksian ahli ini hari ini yang dihadirkan oleh pengacara ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh saksi ahli Patologi forensik dan toksikologi yang berasal dari jaksa penuntut umum yang sudah dihadirkan sebelumnya Yang menyatakan bahwa dengan pasti kematian Wayan Myrna Saling disebabkan oleh efek dari racun cyanida atau natrium cyanida Ya, pemerintah dapat kami review begitu sejak pagi tadi sidang dimulai sekitar pukul 10 tadi pagi Dengan menghadirkan beberapa saksi ahli hingga sekarang Dimulai dari ahli hukum pidana yaitu saksi pertama adalah Profesor Mahruddin Rubai Ya, baik pemerintah nampaknya sudah akan dimulai kita akan kembali lagi ke ruang persidangan untuk mendengarkan jalanan sidang